Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang saya mau bertanya bagaimana cara memberi masukan kepada seorang pemimpin yang biasanya keras kepada bawahannya tegas dan suka menegur bahkan tidak segan memberikan sanksi jika yang dipimpinnya ada yang melakukan kesalahan Tapi dia sendiri terkadang menunjukkan perilaku yang tidak menunjukkan contoh baik Sehingga itu berpengaruh secara psikologis kepada orang-orang yang dipimpinnya Meniru atau bahkan mungkin mencemooh di belakang atas kekurangan-kekurangan pemimpin tersebut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, pasti jawaban abang tidak umum Karena harusnya kita berbelas kasihan kepada pemimpin yang begitu Dia itu lagi stres Dengan tugas-tugas beratnya Sehingga ungkapan stresnya dengan cara begitu Karena ketidakfahaman dia anggap bahwa dengan kekerasan mampu menggerakkan apa yang dipimpinnya Maka dia lakukan dengan cara itu Dengan tangan besinya, dengan kekerasannya Padahal semakin dia melakukan dengan cara-cara yang seperti tadi Dia tidak semakin mendapat dukungan Tidak semakin mendapat dukungan Dia makin dijauhi Dan orang akan mendukung dia dengan keterpaksaan Harusnya kita berbelas kasihan kepada orang yang seperti ini Kasihan kan? Jadi bagaimana langkahnya? Yang pertama, datangi dia Jadilah solusi dari semua permasalahan dia Jadi bukan menjauh Banyak orang ketika menghadapi karakter seperti ini pengennya lari Ketemu di ruangan Enggak, enggak, ada bapak itu, ada bapak itu Jangan, datengin, rangkul Sebagaimana ketika Rasulullah s.a.w. Hendak menaklukkan Umar ibn Khotob Datangi Jadi berikan kepada orang-orang yang keras itu Bukan kita lari, menjauh Tapi justru melunak Karena hanya dengan orang-orang yang lunak Dia akan tunduk Bukan berarti kita lunak itu kemudian mengalah Bukan, tapi kita menjadi bagian dari solusi Nanti dia senang sama kita Kamu doang nih yang dekat sama aku Gitu kata pemimpin yang otoriter tadi tuh Kamu doang yang nurut Kamu doang yang ngerti aku Kenapa? Karena kita bisa bagian solusi untuk dia Kenapa sih pak begini? Abis papa di keder nih Sini pak, aku yang kerjain Sini pak, aku yang kerjain Nanti dengan tim kita lakukan bersama gitu Jadi bukan menasehati Kalau pemimpin begitu dinasehati Riput Tapi datangi dia Lalu jadilah solusi Pak, ada sesuatu yang bisa saya bantu gak? Kebanyakan orang buru-buru ngomong begitu Didekatin juga pengennya lari Jangan datangi Jadi jawaban saya mungkin biasanya Justru berlawanan dengan orang-orang pada umumnya Buat saya datengin Jadilah orang yang menjadi solusi Lalu dengan timnya Yang ada di bawah Kita katakan Yuk kita berkasih sayang kepada bapak kita Kepada pimpinan kita Beliau stres Ini loh masalahnya begini Yuk kita pecahkan Nah nanti akibatnya dia akan melunak Karena apa? Orientasinya kepada hasil Ternyata Hasilnya dengan cara yang Tidak sesuai apa yang tadi Yang dia keras Ternyata hasilnya tidak Tidak sebagaimana yang sebagus Dengan cara yang kooperasi Kooperatif Biar dia akan menilai Jadi Abang sarankan Datangi Berkasih sayanglah kepada beliau Bagian dari solusi Bekerjasama dengan tim Yang mengakibatkan Pimpinan akan menilai bahwa Kita memberikan kontribusi Lalu kalau mau ngomel-ngomel Dia tidak akan berani ngomel lagi Kenapa takut nanti tidak dibantu Karena dia tahu betul Sayangnya tidak ada kamu susah Maka dia nanti tidak bakal ngomel-ngomel lagi Insya Allah Sampai jumpa